Halo guys, selamat datang di channel Rangkuman Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah rangkuman film menarik yang berjudul Jurassic World Dominion. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan pengolah dinosaurus yang bernama Biosin, yang secara diam-diam menciptakan wabah berdalang purba untuk merusak stok pangan dunia untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan penculikan-penculikan untuk menguluskan rencananya. Membuka alan dan pemeran utama lainnya membongkar kebusukan perusahaan tersebut? Langsung saja kita simakkan lurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan di mana manusia dan dinosaurus kini telah hidup berdampingan. Untuk menjaga pemburuan dan penjualan ilgal dinosaurus, pemerintah dunia atau PBB telah menunjuk sebuah perusahaan yang bernama Biosin Genetic sebagai pemilik tunggal dinosaurus di seluruh dunia. Perusahaan tersebut memiliki hak akses penuh untuk mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan dinosaurus di seluruh dunia. Pemilik Biosin yang bernama Lois Doxon menciptakan sebuah habitat buatan untuk dinosaurus di sebuah lembah Dolomite di Italia. Di lembah tersebut, ilmu-ilmuwan milik Biosin melakukan penelitian terhadap para dinosaurus yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Beralih di tempat lain, di mana Awan dan rekannya mengejar sebuah dinosaurus yang tersesat di sebuah pegunungan Nevada. Dia dan rekan-rekannya berusaha mengembalikan dinosaurus tersebut ke habitat asalnya. Di rumah Claire, Messi diam-diam keluar rumah dan pergi jalan-jalan. Dia membantu tuang kayu untuk menyeberkan seekor dinosaurus. Selesai jalan-jalan, Messi kemudian kembali pulang ke rumah. Claire yang mengetahui bahwa Messi habis dari luar, kemudian memarahi si Messi. Claire kemudian mengatakan bahwa tindakan Messi tersebut sangatlah berbahaya. Hal tersebut disebabkan karena Messi merupakan manusia hasil kloning pertama di dunia. Hal tersebut menyebabkan banyak orang-orang jahat yang mengejar Messi untuk diculik dan dijual sebagai subjek penelitian. Namun kekhawatiran orang tua angkatnya tersebut justru mendapatkan sembutan negatif dari Messi. Messi merasa sangat tertekan berada di dalam rumah dan ingin bebas layaknya remaja lainnya. Beberapa saat kemudian, On yang tak lain merupakan suami Claire sekaligus ayah angkat Messi pulang dari tempat kerjanya. Dari jauh, Blue memantau kegiatan On dan Claire. Ternyata, Blue tinggal tidak jauh dengan tempat tinggal On. Dia tinggal di sebuah hutan bersama dengan anaknya. Di malam harinya, Claire memberitahu On bahwa mereka tidak dapat terus-terusan mengurung Messi. Messi yang telah beranjak dewasa perlu mengetahui jati dirinya dan meninteraksi dengan dunia luar layaknya remaja lainnya. Keesokan harinya di sebuah peternakan, dua orang remaja yang sedang memberi makan ternak tiba-tiba diserang oleh sekelompok belalang raksasa yang muncul dari lahan gandum. Beruntung, mereka berhasil bersembunyi di sebuah tubuh. Setelah belalang-belalang tersebut pergi, pemilih lahan gandum tersebut memanggil Ellie untuk meminta bantuan menyelidiki hal tersebut. Setelah diselidiki, Ellie melihat adanya kejanggalan. Berbeda dengan kebun gandum yang rusak parah, kebun-kebun yang menggunakan bibit dari biosin sama sekali tidak disentuh oleh kerompolan belalang raksasa tersebut. Ellie yang curiga, kemudian menemui rekan kerjanya yang bernama Alan. Dia kemudian menunjukkan salah satu belalang raksasa yang berhasil dia tangkap kepada Alan. Dia mengatakan bahwa belalang-belalang tersebut seharusnya sudah punah ribuan tahun yang lalu. Namun entah kenapa, belalang-belalang tersebut bisa hidup kembali dan merusak perkebunan penduduk. Ellie kemudian menambahkan jika belalang-belalang tersebut menyerang seluruh perkebunan milik masyarakat kecuali perkebunan yang menggunakan bibit dari perusahaan biosin. Ellie curiga jika biosin merupakan dalang dari semua musibah ini. Dia kemudian meminta bantuan Alan untuk menyelidiki biosin dan memukar praktik jahat yang telah mereka lakukan. Ellie kemudian mengatakan jika saat ini, dia mendapatkan undangan dari sahabatnya yang bernama Ian untuk mengunjungi laboratorium dinosaurus milik biosin di Italia. Ellie kemudian mengajak Alan untuk ikut dalam kunjungan tersebut dan memanfaatkannya untuk membongkar kebusukan dari perusahaan biosin. Setelah persiapan selesai, Ellie dan Alan kemudian bergegas pergi menuju lembah dolomete Italia menggunakan pesawat. Di rumah, Messi yang sedang bermain tiba-tiba didatangi oleh dinosaurus kecil yang tak lain adalah anak Blue. Messi kemudian memberi anak dinosaurus tersebut sebuah daging. Dengan lahap, dinosaurus kecil tersebut memakannya. Tak berserang lama, tiba-tiba datang Blue dari belakang dinosaurus kecil tersebut. Beruntung, Owen yang melihat hal tersebut bergegas mendekati dan menenangkan si Blue. Blue kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam hutan. Setelah Blue pergi, Owen menyuruh Messi kembali ke dalam rumah. Sementara Owen sendiri pergi ke dalam hutan untuk mencari tahu sarang si Blue. Messi yang jenuh karena selalu dikurung di dalam rumah, memutuskan untuk pergi keluar dengan mengayuh sepeda ontelnya. Di tempat lain, sekelompok penjahat masuk ke dalam hutan dan menangkap anak Blue. Blue berusaha menyelamatkan anaknya, namun sayang, dia ditabrak oleh mobil penjahat tersebut hingga terjatuh dari atas bukit. Scene kemudian beralih ke tempat Messi, di mana Messi yang sedang asik mengayuh sepeda, tiba-tiba dihadang oleh sekelompok penjahat. Owen yang tidak sempat menolong Messi, memutuskan untuk pulang dan mengajak Claire untuk bergegas pergi menyelamatkan Messi. Saat keluar rumah, tiba-tiba mereka dihadang oleh Blue yang juga kehilangan anaknya. Owen kemudian berusaha menenangkan Blue. Dia berjanji akan menyelamatkan Messi dan anaknya Blue. Blue pun menyetujuinya dan kembali lagi ke dalam hutan. Claire kemudian membawa Owen menemui Franklin. Franklin merupakan agensi CIA yang bertugas dalam mengawasi peredaran dinosaurus. Setelah bertemu, Claire kemudian menceritakan tentang penculikan yang dia alami. Dia kemudian meminta bantuan Franklin untuk membantunya menemukan Messi dan Blue. Berbekal informasi yang disampaikan Owen, Franklin akhirnya menemukan identitasi pencuri. Franklin menambahkan jika dia saat ini juga mencar orang tersebut. Menurut Franklin, orang tersebut sering muncul di pasar illegal dinosaurus yang berlokasi di Malta. Franklin kemudian menyuruh mereka untuk menemui rakan kerjanya yang sedang menyamar di Malta. Sementara itu, Ellie dan Alan akhirnya sampai di pekunangan Dolomite, Italia. Mereka kemudian disambut oleh seorang petugas yang bernama Kole. Kole kemudian memandu mereka menaiki sebuah pesawat pribadi menuju markas Biosin. Kole menjelaskan jika Biosin memiliki sebuah sensor udara yang dapat mencegah dinosaurus terbang tinggi. Sehingga mereka tidak dapat menyerang pesawat yang melintas di area tersebut. Beberapa saat kemudian, pesawat tersebut mendarat di markas Biosin. Mereka kemudian langsung disambut oleh sang pemilik Biosin yang bernama Lewis. Lewis menganggap Alan dan Ellie sebagai tamu kehormatan dan mempersilahkan mereka berjalan-jalan menikmati kemegahan Biosin. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Ian. Ian kemudian menemani mereka berkeliling. Di sela-sela perjalanan, Ian mengatakan jika saat ini kemungkinan Biosin sedang melakukan penelitian yang dapat merusak ekosistem di seluruh dunia. Ian kemudian memberikan sebuah gelang sebagai alat akses menuju laboratorium. Ia meminta Ellie agar membantunya menyelidiki hal tersebut. Sementara itu, di laboratorium Biosin, Lewis menemui ilmuannya yang bernama Dr. Wu. Lewis mengunggapkan keinginannya untuk menghasilkan pasukan pangan di seluruh dunia. Caranya ialah dengan melepas belalang raksasa ke seluruh dunia. Namun, keinginan Lewis tersebut mendapatkan penolakan dari Dr. Wu. Dr. Wu yang masih memiliki hati nurani, tidak ingin melakukan hal tersebut. Mendengar penolakan tersebut, Lewis kemudian memerintahkan Wu untuk tidak ikut campur lagi akan urusan tersebut dan berfokus pada penelitian Messi dan anak Blue. Lewis menambahkan jika saat ini, anak buahnya telah menempatkan mereka dan dalam perjalanan menuju markas Biosin. Messi dan anak Blue akhirnya mendarat di sebuah tempat di Malta. Mereka kemudian diserahkan oleh sang pilot kepada seorang wanita berbaju putih. Sementara itu, Claire dan Owen akhirnya sampai di Malta. Mereka kemudian diantar oleh teman Franklin menuju pasar gelap dinosaurus. Karena kebelet pipis, Claire kemudian pergi ke kamar mandi. Di sana, dia tidak sengaja bertemu dengan pilot yang sebelumnya menembangkan Messi. Pilot tersebut bernama Kayla. Mengetahui orang yang ditemuinya adalah pilot ilegal, Claire mencoba menanyakan Messi kepadanya. Namun Kayla tidak menjawabnya dan pergi meninggalkan Claire begitu saja. Di luar gedung, Owen melihat orang yang telah menculik Messi. Dia kemudian mengikuti orang tersebut hingga sampai di suatu tempat. Dari kejauhan, Owen melihat orang tersebut sedang mengobrol dengan seorang wanita berbaju putih. Namun belum sempat memahami percakapan mereka, tiba-tiba teman tersebut disergap oleh sekelompok polisi. Akibatnya, penculik tersebut berusaha kabur dan membuka kandang dinosaurus untuk menciptakan keributan. Owen pun tak tinggal diam. Dia berlari mengajar orang tersebut dan berhasil menghajarnya. Karena ketakutan, orang tersebut memberitahu kepada Owen bahwa Messi telah diserahkan kepada wanita berbaju putih yang baru saja dia temui. Owen kemudian menelpon Claire untuk mengejar wanita berbaju putih tersebut. Di tempat lain, wanita berbaju putih tersebut membuka kandang raptor dan memerintahkannya untuk membunuh para polisi yang mengejarnya. Claire akhirnya menemukan wanita berbaju putih tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Claire berhasil menangkap wanita tersebut. Claire kemudian menanyakan keberadaan Messi. Berada dalam kondisi terdesak, wanita tersebut pun mengatakan bahwa saat ini Messi sedang diterbangkan menuju markas biosin. Tak berselang lama, datang raptor pemburu yang mencoba menyerang Claire. Claire pun berusaha kabur melewati jendela gedung. Saat sedang kesusahan, tiba-tiba datang Kayla yang langsung menyelamatkan Claire. Claire kemudian menghubungi On dan mengatakan bahwa Messi saat ini sedang dibawa menuju biosin. Claire menambahkan jika saat ini dia sedang menuju pesawat milik Kayla untuk terbang menuju biosin. Tanpa pikir panjang, On langsung mengeber sebuah motor dan pergi mengejar Claire. Di tengah jalan, baik Claire maupun On dikejar oleh beberapa raptor pemburu. Dengan susah payah, mereka berusaha menghindari raptor tersebut. Kaila dan Claire akhirnya sampai ke dalam pesawat. Tepat beberapa saat sebelum lepas landas, datang On dari kejauhan. On berhasil menaiki pesawat tersebut dan menyinggirkan raptor yang sedang menjejaranya. Di dalam pesawat, Kaila menjelaskan jika dia adalah seorang pilot bayaran. Kaila menambahkan jika sebelumnya dia membawa seekor bayi raptor dan seorang wanita yang sedang mereka cari. Kaila merasa bersalah dan ingin menebusnya dengan mengantar Claire dan On menuju markas biosin. Di markas biosin, Messi dan bayi Blue yang telah sampai dibawa ke ruangan Dr. Wu. Di sana, Messi memberi nama bayi Blue tersebut dengan nama Beta. Dr. Wu mengatakan jika Messi dan Blue merupakan makhluk yang sangat istimewa. Dr. Wu kemudian menjelaskan jika dulu Blue diciptakan dari hikayasa genetik dengan mengkombinasikan DNA raptor dan DNA biawa. Itulah sebabnya mengapa Blue dapat melahirkan tanpa memerlukan pasangan. Dia kemudian mengatakan kepada Messi bahwa Messi terlahir dari seorang perempuan yang bernama Charlotte Lockwood. Namun berbeda dengan anak lainnya, Messi terlahir dari hasil rekayasa genetik. Charlotte Lockwood yang merupakan ilmuwan jenius, mengkloning dirinya sendiri dan mengandung hasil kloningannya di dalam perutnya sendiri. Namun tak hanya sampai di situ, Charlotte Lockwood yang menghidap penyakit genetik berbahaya mencoba menghilangkan penyakit tersebut terhadap hasil kloningannya. Dan hal tersebut terbukti berhasil. Charlotte yang meninggal di usia muda akibat penyakit genetik berhasil menciptakan manusia kloning yang persis dirinya. Namun tidak menghidap penyakit genetik. Keberhasilan Charlotte memodifikasi DNA manusia tersebut dapat memberikan dampak pada dunia medis di dunia. Di mana dengan meneliti DNA Messi, maka semua penyakit yang berada di muka bumi dapat disembuhkan. Saat dokter ulangah, Messi membuka kandang beta dan keluar dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Ellie dan Alan berhasil menyusup ke dalam laboratorium. Mereka kemudian menuju ke tempat penelitian belalang raksasa. Setelah berhasil masuk, mereka mengambil salah satu sampel belalang sebagai bukti kejahatan Biosin. Namun tak berserang lama, muncul segerombolan belalang yang langsung menyerang mereka. Mereka pun bergegas kabur dari dalam tempat tersebut. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Messi. Messi yang mengenali mereka langsung mengatakan bahwa dia adalah Messi, cucu dari Benjamin Lockwood. Ellie dan Alan yang mengenal kakek serta orang tua Messi, kemudian mengajak Messi untuk kabur. Di tempat lain, Lois mendapatkan laporan jika terdapat sebuah pesawat ilegal mencoba menerbos masuk ke dalam markas Biosin. Lois kemudian pemerintahkan agar pengaman udara di kawasan tersebut dimatikan, sehingga para dinosaurus dapat terbang bebas. Di luar, pesawat yang dinaiki on dan yang lainnya diserang oleh dinosaurus. Dengan terpaksa, pesawat tersebut harus mendarat dari urat. Di markas Biosin, Alan dan Ellie yang berusaha kabur bertemu dengan Kole. Namun secara mengejutkan, Kole merupakan rekan Ian yang sedang berusaha membongkar kebebrokan Biosin. Dia kemudian menyuruh Alan dan yang lainnya kabur dari tempat tersebut menggunakan kereta Hyperloop. Sementara itu, Claire berhasil keluar dari dalam pesawat menggunakan parasut. Sedangkan Kayla dan On mencoba mengendalikan pesawat tersebut dan berhasil mendarat darurat. Sayangnya, akibat hal tersebut, Claire harus terpisah dengan On dan Kayla. Claire mendarat di sebuah hutan, sementara On dan Kayla mendarat di sebuah kawasan bersalju. On dan Kayla yang telah keluar dari dalam pesawat, tiba-tiba didatangi oleh Piro Raptor. Piro Raptor tersebut berusaha memangsa mereka. Beruntung On dan Kayla berhasil kabul dan bersembunyi di dalam lift. Kayla kemudian memberitahu On bahwa parasut yang dipakai Claire telah dipasangkan sebuah alat pelacak. Sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan Claire. Di markas Biosin, Lois mendapatkan informasi bahwa Alan telah menyusup ke dalam laboratorium dan kini sedang kabur menggunakan kereta Hyperloop bersama dengan Messi. Mendengar hal tersebut, Lois langsung mematikan kereta tersebut. Sehingga Alan dan yang lainnya terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri goa. Di dalam hutan, On dan Kayla yang sedang mencari Claire tidak sengaja menyaksikan pertarungan antara Giganotosaurus dengan T-Rex. Sementara itu, Cole dan Ian yang mengetahui kereta Hyperloop Alan telah terhenti berusaha melacak lokasi mereka. Setelah ketemu, Ian segera mengendari mobilnya dan bergegas pergi ke dalam hutan. Di dalam goa, Alan dan yang lainnya tiba-tiba dikepung oleh beberapa dinosaurus. Mereka pun langsung lari menuju pintu goa. Namun sayang, pintu tersebut terkunci. Beruntung, Ian datang tepat waktu dan berhasil membukakan pintu goa untuk mereka. Di dalam hutan, Claire yang tersesat menemukan sebuah pos penjagaan. Dia kemudian berusaha berlindung di dalam pos tersebut. Namun tiba-tiba datang beberapa Deloposaurus yang mengepungnya. Beruntung, Owen datang tepat waktu dan menghajar si Deloposaurus tersebut. Di markas biosin, Lewis berusaha menghapus semua fail penelitian terkait belalang perubah. Selain itu, dia juga berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua belalang yang ada di dalam biosin. Namun, para belalang tersebut berhasil mencepul saluran ventilasi dan merhamburan keluar dengan kondisi terbakar. Akibatnya, ribuan belalang tersebut menyebar ke dalam hutan dan mengakibatkan kebakaran. Belalang-belalang yang terbakar tersebut juga menghantar mobil yang dikendarai Ian. Sehingga mobil tersebut terguling ke dalam jurang. Beruntung, para penumpang dalam mobil tersebut berhasil selamat. Rupanya, kendaraan tersebut terjatuh tepat di tempat Owen dan Claire berada. Owen dan Claire akhirnya bertemu dengan Messi. Mereka juga bertemu dengan Alan, Ellie, dan Ian. Saat perbincangan berlangsung, tiba-tiba datang Giganotosaurus dari dalam hutan. Mereka pun mencoba bersembunyi. Namun, Giganotosaurus tersebut berhasil menemukan mereka. Ian kemudian berusaha mengalihkan perhatian si Giganotosaurus dan kemudian bergegas kabur. Mereka akhirnya berhasil menerobos pos penjagaan. Namun, Giganotosaurus tersebut masih berusaha mengejar mereka. Beruntung, Kayla menemukan tembak pembius dan menembakkannya ke Giganotosaurus tersebut. Tak hanya itu, Claire kemudian menyetrum si Giganotosaurus hingga akhirnya dinosaurus tersebut menyerah dan langsung pergi. Di markas biosin, lewisi Mexican hutannya terbakar memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan chip yang berada pada semua dinosaurus. Sehingga para dinosaurus tersebut berjalan menuju markas biosin dan terhindar dari kebakaran. Di tempat lain, Kayla mengajak yang lainnya untuk kembali ke dalam biosin dan kabur menggunakan pesawat. Mereka pun menyetujuinya dan bergegas pergi ke markas biosin. Sebelum membanjak pesawat, mereka pergi ke ruang sensor pengaman udara. Namun sensor pengaman tersebut tidak dapat mereka nyalakan. Hingga akhirnya, Koli datang dan mengatakan bahwa dalam kondisi darurat seperti saat ini, semua daya listrik dipakai oleh sistem utama. Mereka harus mematikan sistem utama terlebih dahulu untuk menyalakan sistem pengaman udara. Claire dan Ellie kemudian memutuskan untuk mematikan sistem utama. Sementara On, Demesi, dan Alan memutuskan untuk pergi mencari Beta. Di tempat lain, Lewis mengendari kereta Hyperloop untuk kabur. Ellie dan Claire akhirnya sampai di ruang kendali dan berhasil mematikan sistem utama. Namun hal tersebut juga mengakibatkan kereta Hyperloop yang dikendari Lewis kehilangan daya dan mati. Dengan terpaksa, Lewis melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Lewis dihadang oleh Diloposaurus. Lewis pun mencoba kabur. Namun sayang, para Diloposaurus tersebut berhasil menangkap Lewis dan membunuhnya. Sementara itu, Messi dan yang lainnya berhasil menemukan Beta. Mereka kemudian menangkap Beta yang berusaha kabur dengan menggunakan senjata pembius. Setelah masing-masing misi selesai, mereka kemudian berkumpul kembali dan bersiap untuk kabur. Namun sebelum mereka beranjak pergi, datang Dr. Wu yang menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Dr. Wu menyatakan bahwa dirinya ingin meneliti Messi untuk menghentikan wabah belalang raksasa yang saat ini menyebar di seluruh dunia. Tanpa ragu, Messi pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Kayla datang dengan mengandari sebuah helikopter. Dia kemudian mendaratkan helikopter tersebut. Mereka pun bergegas menuju helikopter. Namun tiba-tiba, datang Tirek yang menghadang mereka. Sementara dari belakang, datang Giganotosaurus. Kedua predator tersebut pun bertarung dengan Ghanas. Ondan yang lainnya berusaha pergi dari area pertarungan tersebut dan bergegas menuju helikopter. Giganotosaurus akhirnya berhasil menumbangkan Tirek. Namun dari belakang, datang Terry Zinosaurus. Kayla yang melihat adanya peluang, langsung menerbangkan helikopternya. Cahaya dari helikopter tersebut mengenai mata Tirek yang mengibatkan Tirek bangkit kembali. Bersama dengan Terry Zinosaurus, Tirek berhasil menumbangkan Giganotosaurus dan menjadi predator utama di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Ellie dan Alan diundang ke pengadilan sebagai saksi kasus penyebaran belalang yang dilakukan oleh perusahaan Biosin. Sementara itu, dokter wakilnya berhasil menemukan Oban untuk memusnahkan semua belalang reksasa yang menjadi hama. Di tempat lain, Oncler dan Messi berhasil membawa peta kembali kepada Blue. Mendapatkan anaknya kembali, Pulpun merasa senang dan berterima kasih kepada On. Sedangkan perusahaan Biosin kini telah dibekukan. Lembah Dolomit yang dulunya dimiliki Biosin kini telah diubah menjadi taman suaka global dinosaurus yang dilindungi. Adegan tersebut sekaligus menutup rangkuman film kali ini. Bagi teman-teman yang mengikuti rangkuman film saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan rangkuman film menarik lainnya.